Reaksi Surya Paloh saat Menkominfo Johny G. Plate jadi tersangka dugaan korupsi, Nasdem tunggu arahan. Kabar Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi mendapat reaksi dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh langsung mengadakan pertemuan di kantor DPP Nasdem, Nasdem Tower, Rabu, 17 Mei 2023. Hal tersebut disampaikan Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Menurutnya, pertemuan tersebut khusus untuk membahas sikap Partai Nasdem setelah penetapan Johny G. Plate sebagai tersangka. Johny G. Plate ditetapkan jadi tersangka penyedia menara Base Transceiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022 oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Saya baru ditelepon Ketua Umum, Surya Paloh, dan langsung ke DPP. Tinggal tunggu arahan beliau, kata Sahroni ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Sahroni menyatakan, Nasdem akan mengikuti proses hukum yang ada pada kasus Johny. Ia menambahkan, dalam pertemuan nanti, kemungkinan Surya Paloh akan berbicara menyikapi kasus tersebut. Di sisi lain, dia menambahkan, Nasdem bisa saja memberikan bantuan hukum terhadap Johny dalam penyelesaian kasusnya. Akan tetapi, sikap itu perlu menunggu arahan dari Surya Paloh. Seperti biasa ya, waktu zaman Sekjen Pario juga sama, kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, kita bantu. Tapi, saya tunggu arahan ketum, ungkapnya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini menilai, penetapan tersangka terhadap Johny juga tidak bermuatan politis, meski Nasdem saat ini kerap diasumsikan jauh dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Menurutnya, penetapan tersangka Johny sudah sesuai dengan proses yang berlaku. Tapi kan karena yang bersangkutan Pak JP, Johny G. Plate, diumumkan tersangka tadi oleh kejaksaan, saya rasa ini bukan terkait politik tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Johny Plate sudah ditetapkan, katanya. Jadi bukan berarti sekonyong-konyong itu muncul jadi tersangka, kan ada proses yang sudah dilalui beberapa bulan, sambung Sahroni. Diberitakan sebelumnya, Kejagung Republik Indonesia menetapkan Johny G. Plate sebagai tersangka. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo Tahun 2020-2022. Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti yang Anda saksikan tadi dan langsung dilakukan penahanan, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam Jumpa Pers di Kejagung, Direktur Penyidikan Jambitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wonang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, kata Kuntadi.